Halo guys, balik lagi bersama saya Gus Ampoten dan yap, pada video kali ini saya tidak akan bermain Minecraft teman-teman ya malahinkan disini saya akan bermain GTA 5 Mod teman-teman, nah disini kita sudah berada bersama si Franklin yang luka-luka nih habis jatuh guys semalam si Franklin ya nah dan yap, pagi hari ini yang udah cerah gini teman-teman ya, mungkin ini sekitaran setengah tujuan gitu teman-teman ya nah si Franklin ini pengen pergi kerja teman-teman ya, nah dia ada tugas dari bosnya buat nganter paket kayu teman-teman oke langsung saja disini kita bakalan ambil motor kita dulu nah habis itu kita bakalan pergi ke pabrik bos kita ya, nah oke jadi disini kita langsung naik NMAG aja ya, nah ini NMAG racing kita guys oke let's go, nah jadi kerjanya si Franklin itu dia ini guys nganter jemput barang gitu ya nah entah itu barang apa teman-teman ya bahan baku, bahan pokok, entahlah ya pokoknya si Franklin nganter semua barang-barang guys oke guys, kita terobos aja lah oke guys, mungkin disini kita bakalan singgah dulu buat pake helm guys nah oke sip nah hari udah mulai terang teman-teman usilow banget guys ya oke gak ada kereta terobos aja teman-teman ya selama palangnya masih kebuka guys oke ini terobos juga guys jangan ditiru ya nah jadi disini kita bakalan naik truk gitu teman-teman buat ambil kayu di daerah paleto dan setelah itu kita bakalan bawa kayunya itu di daerah pelabuhan jadi kayunya itu bakalan di kargo gitu guys nah kita sudah sampai teman-teman ya nah ini bos kita nih pagi bos saya parkir motor dulu nih bos oke jadi disini kita mungkin bakalan sembunyiin aja di belakang box ini teman-teman ya oke sip oke jadi disini kita langsung saja samperin si bos teman-teman ya pagi bos bos oke nah tugasku apa nih bos oh oke nganter paket kayu siap pak bos nah oh habis itu terus nganter ke pelabuhan oke sip pak bos nah oh saya pake mobil truk ini ya oke guys jadi disini kita bakalan ke paleto buat ngambil kayu habis itu kita nganter ke pelabuhan buat naik kargo nanti guys yaudah pak bos duluan bos nah nanti kemaleman ya jadi kita langsung saja cus gas teman-teman ya nah oke duluan bos oke sip jadi disini kita langsung belok kanan aja guys daerahnya itu daerah pedesaan teman-teman ya uh ada kereta kah di bawah oh iya guys jalur kereta di bawah guys nah daerahnya itu daerah perkampungan yang dimana kampungnya itu berada di kaki gunung mocilia teman-teman ya nah jadi kita langsung aja kesana teman-teman disana ada pabrik kayu nah oke sip bentar-bentar-bentar ini padat juga nih kendaraan nih oke sip kita ikut dah soalnya mobil polisi itu di kanan guys lampu merah ya nah udah lampu hijau jadi eh pak 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 loh apa sih pak gimana sih orang-orang sini guys main terobos-terobos nah berantidak berantidak oke sip jadi eh pak pak barbar banget guys itu orang naik mobil guys main nabrak-nabrak aja guys nah jadi disini kita langsung saja kesana teman-teman ya perjalanannya cukup jauh dan disini kita bakalan lewat jalan yang curam teman-teman ya kalian lihat aja nanti nah jalannya itu bukan jalan asfal teman-teman ya tapi jalan tanah gitu guys nah jadi kita lewat sini aja terobos aja guys nah bentar lagi kita bakalan masuk ke tol nih guys oke nah depan sana belok kanan kita bakalan masuk tol kita langsung masuk aja guys oke permisi pak oke sip nah ini kita udah berada di jalur tol teman-teman jalur cepat guys nah dan sini kita harus sampai ke pelabuhannya itu maghrib guys ya nah paling lambat maghrib nanti jadi kita harus buru-buru nih guys kita gak boleh singgah-singgah ya kita gak boleh singgah dulu ngopi baru lanjut guys gak bisa ya minimal kita singgah indomaret lah buat beli kopi guys ya nah oke ini udah padat banget nih tol karena disini kita gak punya waktu banyak jadi disini kita bakalan motong jalur aja guys nah nanti disebelah kiri ada jalur tanah disitu langsung tembus ke desa sandy source teman-teman ya nah desa gurun pasir yang ada di GTA 5 ini guys ini bapak depan tiba-tiba nge-rem nah disini kita belok kiri aja langsung guys tapi ini orang-orang pada cepet banget jalurnya jalannya guys duh ada apa tuh oke sip kita dikasih jalur ya oke terima kasih pak oke ide bagus loh guys kita dikasih jalan guys nantah kenapa itu mobil polisinya tuh lagi ngejar orang ya wuduh hehehe liatin polisi sampe hampir nabrak guys nah disini kita lewat jalur tanah gini guys mantap ini matahari udah mulai di atas nih sekitaran jam 9 jam 10 teman-teman ya nah depan ada rusa tuh hati-hati nabrak rusa nih nah biasanya tuh rusa nya rada-rada ini juga guys tiba-tiba main lewat aja di depan kita kan nah seperti ini nih oke sip eh jangan nah kan hehehe udah aku bilang guys uh bentar guys kok ada mobil polisi tuh disitu di kanan tuh kenapa dah lagi nyargap atau lagi ngapa tuh nabrak pohon guys gak usah samperin dah nah disini sebelah kiri ada sapi tuh gemuk banget sapinya guys gini nih serunya kalau kita lagi nganter barang guys ada aja hal-hal yang kita bisa lihat teman-teman ya nah jadi bentar lagi disini kita bakal masuk ke jalan asfal teman-teman nah di depan nah sana tuh di depan udah keliatan guys nah jadi disini kita sudah masuk di daerah kawasan sandy source teman-teman nah disini kita belok kiri ini lambat banget mobilnya nih awas pak aku mau nyali pak lah malah cepet dia guys malah tancap guys nah kebiasaan buruk orang ini guys hehehe pengendara kalau pengen disalip langsung tancap gas ya kan bener-bener dah nah ini kita langsung ambil aja nih di kiri nah awas pak aku mau lewat pak nah kan nah kan mau disalip malah tancap gas wey pinggir kocak nah bener-bener dah mau disalip langsung tancap guys kebiasaan orang siapa itu guys orang daerah mana itu guys hehehe nah kalian lihat tuh gunung di depan kita tuh gunung muncul ya nah kita bakal lewat kaki gunungnya itu ya pinggir-pinggiran gunungnya gitu guys oh iya disini saya baru notice nih ini mobilnya keren banget teman-teman kalian bisa lihat ada banyak stiker nih nah bentar kita belok kiri dulu nah nah kalian bisa lihat ada banyak stiker ada stiker ciwi-ciwi tuh lihat nah hehehe lagi selfie lah atau lagi apa tuh pamer hp guys nah disitu kalian bisa lihat sahabat junior oke di belakang sini ada tulisannya nih sedikit demi sedikit lama-lama jadi sakit waduh mungkin kayaknya kerja-kerja lama-lama jadi sakit gitu ya kan terus apa lagi nih di depan apa nih SJX sahabat junior express widih hehehe tak apa pak uh maaf pak saya lagi liatin mobil saya pak hehehe hampir nabrak guys nah dan iap kalian bisa lihat nih mobil trucknya ini keren banget serba putih eh putih gak tuh silver ama ini guys biru biru apa ya biru guys biru toska gitu ya ini nih eee mobil trucknya guys tapi ini mobil trucknya olengnya kurang guys lihat nih oh oleng kok tapi gak kuat guys mungkin olengnya berasa pas ini guys udah ada muatan ya nah jadi disini kita bakalan ambil muatan eee berupa kayu potongan gitu guys kita udah berada di jalan tanah nih guys awas pak awas pak awas pak oke sip hehehe bentar lagi disini kita bakalan belok temen-temen ya nah depan sini kita belok guys kita ambil haluan guys sebelah sini ya nah habis itu kita langsung full kiri aja guys nasib mulu sekali ya ada apa sepeda tuh depan widih semangat pak naik sepedanya ya nah kita sudah berada nih di kaki gunung nih kita nanjak terus guys wih di apakah kuat kuat lah ya wah ini jalan ini guys jembatan ini ya kayu ya wih di kokoh bener oke disini kita masuk terowongan nah setelah kita keluar dari terowongan ini kita sudah bisa lihat pabrik kayunya ya nah kita keluar terowongan nah kalian lihat tuh di sebelah kanan tuh ada bangunan warna merah itu pabrik kayunya guys ada jalur ke bawah tuh apakah ini jalur potong jalan guys ini tapi curam juga guys awas 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 kita mode ini ya mode drone guys wih gak kelihatan kocak kita pelan-pelan aja guys nah nah wih dih truk oleng lewat ini guys jalan ekstrim ya oke sip lihat nih wih dih awas jatuh nah sip nah mantep guys oke cukup dan kita belok kanan dan sampai guys nah orang-orangnya pada istirahat tuh dan oke nah jadi disini kita parkir dulu guys kendaraan kita ini nah kalian lihat kayu di sebelah kanan kita tuh nah kita bakalan bawa kayu yang kayak gitu ya tapi udah dipotong-potong sama udah di amplas gitu guys nah kalian lihat aja nanti ya nah kita mundur dulu guys kita mundur mundur nah sip nah jadi disini kita harus ketemu dulu sama yang urus pabriknya ini yang urus paketan kita ini oke kita cari dulu guys nah kayaknya sebelah sana guys nah itu di depan guys kayaknya halo pak bapak yang urus paketan dari bapak asep oh iya guys katanya dia yang urus ya oh jadi kita disuruh nunggu buat anak buahnya ngangket kayunya itu ke mobil kita ya nah itu mobilku pak disana pak warna biru ya oke siap 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 pak oke jadi disini kita nunggu aja dulu guys ya oke wah katanya udah dinaikin guys oke langsung aja ya oke pak terima kasih pak saya langsung berangkat aja pak ya kita kita gak punya banyak waktu temen-temen oh kalian lihat depan sana tuh udah ada ininya ya kayunya ya yang ngangkat siapa dokat bener guys oh gak ada orang ya nantah siapa yang ngangkat guys wah baru naik aja langsung oleng guys nah langsung saja disini kita jalan temen-temen ya widih oke oke duluan pak mari oke ini juga nih mari pak oke sip nah jadi disini kita bakalan lewat jalan kanan aja nih soalnya kalo lewat yang tadi terjal banget ekstrim banget soalnya disini kita sudah bawa muatan guys nah jadi kita lewat sini aja ya nah oke kita ikutin jalan ini aja guys entah ini jalan apa guys ya kayaknya aspal yang udah lama nih tapi yaudahlah ya kita lewat sini aja guys gak apa-apa kita muter yang penting selamat guys dan ini sudah jam 14.39 guys disini kita gak punya waktu banyak guys udah jam 2 ya kita ngebut aja dah ngebut 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 wih ada persepeda lagi nih awas pak seburu-buru pak oh kita lewat sini tadi guys yang di kiri nah kalian liat oke sip nah wuh gak bisa nanjak guys nah bisa dong oke sip disini kita langsung masuk terowongan aja guys kita coba oleng ya coba wah olengnya kurang guys wah kurang cepat ya kayaknya mobilnya ya oh gak bisa oleng guys kurang guys olengnya ya wih bentar 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 ini gak nyangkut kan oh aman guys oke sip tingginya masih dibilang aman wah bentar pak bapak ngapain lewat jalur saya pak bentar pak pelan-pelan ya eh bapak ngapain turun pak eh sepedanya ditinggal tuh pak lah kocak ngambek bapaknya itu ngambek guys pak jangan jangan ini pak oh gak deng dia pengen foto doang kayaknya guys oke kita langsung lewat aja sini guys wih dik kita wih nanonono pelan-pelan guys nah kalo mode drone gini guys kita pelan-pelan aja ya nah eh nanana hampir hampir jatuh guys oke kita lewat sini nah wih keren kita ambil laluan kiri dulu habis itu langsung full kanan guys full kanan wih dik nah nanana nah nah bagus sekali guys ya nah oke sip kita main drone dulu ya biar keren eh gak kelihatan woy kocak nah gini dong kelihatan guys hampir aja guys oke jadi disini kita langsung saja menuju ke pelabuhan temen-temen ya pelabuhannya itu ada di bagian bawah kota temen-temen ya dekat daerah industri tadi temen-temen ya dekat pabrik boss kita tadi jadi kita langsung ke sana aja ya 2 jam kemudian oke guys kita sudah sampai nih di kota tempat park industrian nah ini udah hampir maghrib temen-temen ya nah kita bakalan bawa paketan kayu ini di pelabuhan depan sana guys kalian lihat tuh kapal gede nah kapal kargo itu guys wih deh nah jadi disini kita bakalan masuk dulu guys ya kita bakalan ketemu sama boss kita di dalam boss kita udah nunggu di dalam guys oke sip nah kita udah masuk gate nya jadi kita tinggal ketemu aja boss kita katanya di belakang gedung ini guys gedung awal ini ya disini kita langsung ketemu aja boss kita katanya di belakang sini oh itu guys itu mobilnya guys nah boss kita pakai mobil tesla ya nah jadi kita langsung parkir aja disini guys tuh 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 jangan sampai nabrak tuh tuh nah sip oke idih mobilnya keren banget bos, warna oranye bos, oke sip pak bos, bos kita pake tesla ya, mobil listrik ya nah oke bos, udah aku antar bos oh kata bos kita, kita tunggu dulu buat dimasukin di dalam box cargo sana ya, yang kayak sana guys nah habis itu bakalan di angkut ke atas kapal guys, oke siap pak bos nah, hari ini udah gelap temen-temen ya, nah dan muatannya udah diangkut nih, udah diturunin, dan ya mungkin disini kita langsung pulang aja ya kita pamit ke bos kita ya, halo pak bos aku pamit dulu ya bos ya oke bos, siap siap, siap, hati hati di jalan bos, duluan aku bos oke pak bos nah, jadi disini kita langsung pulang aja ke rumah, tapi terlebih dahulu kita perlu ambil motor kita dulu ya nah, di pabrik tadi pabrik bos nah, udah sampe guys, kita parkir dimana ya, dekat motor emek kita aja guys oke siap jadi kita langsung balik aja guys wah capek banget nih naik mobil seharian ya oke apakah kita dimarahin emak nih pulangnya larut malam nih oke, kita langsung buru-buru balik aja guys ya oke guys jadi seperti itu kesehariannya si Franklin nah, dari pagi hari berangkat kerja sampai pulang kerja malam hari guys nah, si Franklin ini pekerja keras guys ya dan jika temen-temennya saran disini kita nyobain mod apa lagi kalian komentar aja di bawah temen-temen ya oke oke guys mungkin cukup sekian aja dari video kali ini jika kalian suka jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye oke, sampai jumpa di video selanjutnya oke, see